Hai jumpa lagi dengan isko disini dan hari ini disini saya akan unboxing bolam lampu LED ya 10 watt merk itu Mitsuyama saya pikir ini emang beneran produk dari negeri Sakura dari negara Jepang gitu ya ternyata pas saya cek udah sampai di sini saya cek di dusnya itu ternyata diproduksi oleh PT Global Mitra Intitama dan ini dari Indonesia ternyata tapi ya baguslah ketimbang kita beli yang lampu emergensi yang harganya bisa sampai lima puluh ribuan 60ribuan gitu ya dengan kualitas watt yang sama gitu dengan daya yang sama Mitsuyama X10 Lite ini harganya jadi lebih ringan spesifikasi bolamnya ini DC 5 volt dayanya 10 watt kemudian look cahayanya 600 lumens di sini bisa tahan sampai dengan 15.000 jam oke kita langsung buka aja ini warnanya cool white ya jadi warna putih dingin dalamnya seperti ini ya kemudian ada kartu garansi oke juga sih ini kasih kartu garansi selama tiga bulan kemudian dari bentuknya ini ini untuk gantungan ya untuk gantungan di ya emang ini emang fungsinya untuk emergensi sih dari bisa lihat di dalamnya sini ada panel LED 2.5 volt 5 volt 10 watt ya dari sininya ada lubang-lubang angin yang ini bagus banget untuk kalau LED itu kan biasanya panas ya panel LED itu disini cepet panas tapi di lampu bohlam ini dikasih kisih-kisih ya kisih-kisih untuk lubang angin ini bagus untuk sirkulasi pendinginan kemudian kabelnya ini panjangnya 1,5 meter kalau yang sesuai dengan residusnya kemudian kita akan langsung coba aja kayak powerbanknya kalau main disini nyala atau tidak ya ternyata nyala ya bentar saya akan coba matikan lampu ruangan dulu seberapa terang gitu ya Oke kita akan coba matikan lampu ruangan tapi penggunaan saya sebenarnya untuk ya pertama untuk emergensi kedua untuk penerangan saya kalau ngetik gitu ketimbang pakai lampunya ruangan yang kuatnya terlalu besar gitu ini bisa hemat listrik juga nah begini ya saya gunakan untuk penerang dari keyboard kalau malam hari jadi kalau kita misalkan matikan lampu ruangan terangkan jadi agak hemat aja gitu untuk hemat listrik aja sih ini fungsinya untuk penerangan untuk pengetikan begini bisa juga untuk lampu tidur ya kekurangan dari lampu ini ini ya dia nggak punya tombor on off ya jadi dia mati ini harus dari powerbanknya langsung atau sumber tenaganya gitu nah dicopot ke ini memang agak ribet sih demikian review dari saya informasi dari saya dan selamat berjumpa kembali di video saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati